Halo teman-teman, yuk kita pasang endscreen video biar tampilan video kita menjadi bagus seperti ini Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe Subscribe, subscribe Oke, kita mulai, let's go Halo sahabat youtube, welcome back to my channel, masih bersama saya ayah Nauki Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial menambahkan endscreen youtube di handphone android Fungsi endscreen itu adalah untuk menambahkan tampilan template video-video yang sebelumnya kita sudah pernah upload dan muncul di akhir video kita Berpotensi agar penonton kita tertarik untuk mengklik template endscreen kita Sehingga bisa menambahkan subscriber, viewers, jam tayang, dan menambah daya tarik penonton kita juga loh teman-teman Oke langsung saja untuk langkah pertama, kita buka google chrome pada handphone kita Lalu buka untuk situsnya itu studio.youtube.com dashboard Ini kita tekan untuk linknya Lalu buka pada tab baru di group Kita pilih yang tab keduanya Untuk teman-teman yang sebelumnya belum login Nanti teman-teman akan diharuskan login akun teman-teman dahulu ya Setelah sudah login tampilannya akan seperti ini Lalu teman-teman pilih menu content list atau video list di kiri layar Dan sebelumnya ini saya ada satu video yang akan mau saya pasang endscreen nya ya Ini yang video tutorial cara membuat thumbnail Lalu pilih icon pencil atau edit Di kanan layarnya ada tulisan layar akhir Teman-teman pilih layar akhir atau kalau inggrisnya ini endscreen ya Untuk tampilan endscreen nya yang nanti teman-teman mau tambahkan video yang sebelumnya pernah teman-teman upload Teman-teman disini bisa pilih yang teman-teman suka Kalau saya pilih yang video list yang pertama Jadi ada disini akan tampil di layar kanan teman-teman Untuk akhir videonya Teman-teman bisa klik untuk bagian yang kosong Dan teman-teman bisa pilih video yang mau teman-teman pasang di endscreen Saya akan memasang untuk yang tutorial cara memasang thumbnail Dan ini untuk yang video sebelumnya yang udah pernah saya bikin juga Yang satu lagi itu adalah subscribe Jadi disini fungsinya agar kita penonton berpotensi Untuk mengklik tombol subscribe kita Dan juga untuk potensi menonton video-video kita yang sebelumnya Kalau sudah teman-teman simpan Sehingga tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini Oke sekian tutorial kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih